Halo masyarakat, ketemu lagi di channel TCH Movie Edict dan kali ini kita akan membahas sebuah alur film yang berjudul The Croods. Jadi film ini tuh menisahkan tentang gimana sih kalau misalkan manusia purba menemukan peradaban yang baru. Nah gimana ceritanya? Langsung aja kita gak usah lama-lama lah ya. Langsung aja kita ikutin di TCH Movie Edict. The Croods menceritakan seorang cewek yang bernama Eb. Di awal film, si Eb ini mengenalkan keluarga-keluarganya yang hidup di dalam gua setiap harinya. Dan karena si Eb dan keluarganya adalah seorang manusia purba, mereka harus hidup bersanding oleh para hewan-hewan purba lainnya. By the way guys, keluarga Croods ini juga memiliki beberapa aturan tentang larangan untuk penasaran. Iya bener, kalian gak salah denger kok. Iya, penasaran. Dan suatu pagi, Groop terbangun dan mengusir semua hewan-hewan yang ada di dalam guanya. Groop ini disini kayak ayahnya gitu guys. Groop gak sendirian karena Eb juga turut membantunya mengusir semua hewan yang ada di rumahnya. Eb mengatakan kalau ia udah tinggal di guanya selama 3 hari. Dan itu rasanya seperti lama sekali. Groop dan Eb yang sedang bercengkrama tiba-tiba diganggu oleh Shandy yang keluar. Selain Shandy, anak Groop yang bernama Trunk juga melakukan sebuah kekonyolan yang membuat Groop harus tergelinding. Dan singkat cerita nih guys, keluarga Croods siap bersiap untuk mencari mangsa bersama-sama. Mereka melakukan formasi dan mulai berangkat berbunuh makanan. Mereka berlari ke sana kemarin namun belum juga menemukan makanan. Sampai akhirnya mereka menemukan sebuah telur guys. Mereka pun menyusun strategi bagaimana cara untuk mendapatkan telur itu dari si Predator. Perjuangan mereka begitu lucu karena harus berebut dengan hewan pemilik telur dan hama lain-lainnya. Perebutan telur itu pun terjadi. Keributan itu memancing salah satu Predator yang mulai mengejar para Croods. Groop dan anak-anaknya pun mulai berkoordinasi bersama serta mencari jalan keluar. Usaha mereka akhirnya gak sia-sia karena mereka berhasil sampai ke rumahnya dan membagikan telur-telur itu untuk dimakan. Malam hari pun mulai datang. Semua keluarga Croods pun ngungsi di guanya kecuali si Eb. Eb yang berniat untuk masuk ke guanya tiba-tiba mendengar suara seperti trompet yang membuatnya memanjat ke tebing yang lebih tinggi. Groop yang mencari Eb akhirnya harus bertarung dengan si Predator karena rasa penasaran Eb. Seluruh gua pun akhirnya berdebat. Satu sama lain saling beradu argumen sampai akhirnya Groop menceritakan dongeng sebelum tidur yang sedikit menyindir Eb. Dan setelah bercerita mereka pun semuanya tertidur. Di tengah malam, Eb terbangun. Ia teralihkan oleh sebuah cahaya yang melewati guanya. Eb pun akhirnya nekat untuk kabur dari guanya untuk mencari dari mana sumber cahaya itu berasal. Eb berlari ke sana kemari mengejar cahaya itu. Dan memanjat sebuah tebing yang tinggi hanya untuk mencari sumber cahaya tersebut. Dan ternyata guys, sumber cahaya itu berasal dari sebuah benda yang bernama api. Eb yang penasaran melihat benda itu apakah berbahaya tanpa memperdulikan seseorang yang berada di belakangnya. Eb yang tahu kehadiran orang itu akhirnya mencoba untuk memukulnya. Dan akhirnya orang tersebut pun membuka topeng. Eb yang penasaran langsung mencuminya mencoba mencari tahu sebenarnya siapa dirinya ini. Sedangkan si rak yang ada di dalam gua terbangun dan memberitahu istrinya kalau Eb menghilang. Ia pun nekat untuk keluar mencari Eb. Eb dan si pria itu lalu sedikit berebut api guys. Lalu si pria itu mengajari Eb kalau benda tersebut bernama api. Eb tampak kebingungan karena itu adalah pertama kalinya ia melihat api. Dan si cowok ini lalu berkata kalau ia bisa membuat api. Eb pun memaksanya dan sedikit membanting-bantingnya agar ia bisa membuatkannya api. Si pria lalu berkata kalau dunia ini sebentar lagi akan berakhir. Ia juga menceritakan beberapa kejadian-kejadian yang membuat dunia berakhir begitu saja. Si pria ini lalu mengajak Eb untuk pergi ke dataran tinggi dan menyelamatkan diri. Eb sendiri menolak karena ia memiliki keluarga. Si pria yang mengerti pun akhirnya memberinya trompet untuk memanggil pria itu. Eb pun mencoba trompet tersebut dan akhirnya ayahnya pun menemukannya. Akayahnya ini memarahi Eb dan berkata kalau Eb akan dihukum. Bagi harinya, grup dan Eb sampai deh di gua tempatnya tinggal. Eb berkata ke keluarganya kalau ia menemukan hal yang baru. Dan lalu perkataan Eb ini membuat seluruh Kruz menjadi waspada dan berhati-hati. Mereka semua lalu kaget saat mendengar bahwa Eb telah bertemu seorang pria. Eb pun mencoba memanggil pria itu dengan trompetnya dan membuat keluarganya menghancurkan kerang trompet itu. Singkat cerita, apa yang si pria misterius katakan itu akhirnya terjadi guys. Tanah-tanah mulai terpecah dan tebing-tebing mulai runtuh. Mereka semua berlari menuju gua. Tempatnya tinggal. Namun naas guys, karena gua tersebut menjadi hancur karena terkena batu yang jatuh. Kepat tinggal Kruz yang selama ini menjadi tempat perlindungan mereka pun hancur berkeping-keping. Grup melihat bekas-bekas lukisan yang tercecer di sana. Tetapi kesedihan mereka gak bernasung lama karena mereka menemukan sebuah dunia yang baru. Dunia dengan alam yang begitu indah dan hewan-hewan yang unik. Awalnya, Grup gak ingin ada yang pergi ke tempat itu sampai akhirnya si hewan predator mengejar mereka. Para Kruz yang terpojok akhirnya lompat dari tebing itu guys. Dan mereka pun jatuh tepat di hutan belantara. Para Kruz yang baru melihat ekosistem alam itu tampak kebingungan dan penasaran dengan apa yang terjadi di sana. Grup pun memimpin robongan itu untuk pergi melewati hutan tersebut. Berjam-jam mereka berjalan melewati hutan itu tapi gak menemukan satupun gua di hutan itu. Para Kruz yang baru aja mengenal hewan-hewan di situ bingung deh gimana cara menghadapi hewan-hewan yang baru aja mereka temui. Mereka tambah kebingungan lagi nih. Apalagi saat bertemu dengan hewan predator bertaring yang siap menerkam. Dan hewan tersebut nampak lebih kuat dari predator-predator yang sebelumnya mereka temui. Para Kruz itu akhirnya mencari ide lain guys. Mereka masuk ke dalam gua yang ternyata itu adalah mulut dari ikan paus darat. Beruntungnya mereka berhasil keluar dari situ. Kegelapan malam akhirnya tiba. Mereka melihat sebuah hewan-hewan lucu yang ternyata dapat membunuh mangsanya dengan sekejap. Ip yang cerdas mengambil bekas gading dan meniupnya. Ia memanggil si pria misterius itu untuk menolongnya. Dan singkat cerita pria misterius itu pun datang membuat api untuk mengusir burung predator itu guys. Ip dan keluarga Kruz pun akhirnya selamat berkat bantuan dari pria misterius itu. Setelah kejadian itu berakhir, keluarga Kruz langsung menghampiri pria misterius itu. Mereka mencoba menyerang si pria dan menceritahu apa itu api. Rasa penasaran mereka pun meningkat. Sampai-sampai api yang mereka buat tiba-tiba aja tersebar dan membuat rumput-rumput yang ada di situ terbakar. Kebodohan mereka begitu kocak. Bahkan karena api yang mereka mainkan membuat jagung besar nampak seperti rudal. Di situ keluarga Kruz dan si pria akhirnya saling berkenalan. Pria itu sekarang kita panggil dengan nama Guy ya guys. Guy bukan Guy oke. Seusai berkenalan, jagung-jagung yang tadi pun meledak layaknya kembang api dan popcorn-popcorn berjatuhan. Singkat cerita, pagi harinya mereka pun terbangun. Guy mencoba kabur dari para Kruz karena tingkah konyol mereka. Belum juga si Guy kabur, Ip pun mengejarnya dan menangkapnya lagi. Akhirnya, keluarga Kruz pun menawan si Guy. Nah, Guy sendiri lalu mengajak Kruz untuk pergi ke gunung di mana mereka bisa menemukan banyak sekali gua serta tongkat-tongkatnya. Tapi guys, awalnya Grup menolak. Sampai ia melihat kalau tanah benar-benar terpecah dan merubah keputusan Grup. Mereka pun akhirnya pergi menuju gunung tersebut. Di perjalanan, keluarga Kruz terus-menerus berdebat karena perjalanan mereka yang begitu jauh. Hal itu membuat para makhluk-makhluk yang ada di situ menutupi telinganya. Singkat cerita, keluarga Kruz yang kelaparan akhirnya menemukan seekor hewan yang dapat dijadikan makanan. Mereka pun lagi-lagi saling bekerja sama untuk mengambil telur dari hewan itu. Si Guy yang melihat tentu aja kebingungan dengan ulah mereka. Karena burung itu terlalu kuat, mereka akhirnya memilih untuk memakan kalajengking. Lucu lagi-lagi terjadi karena si nenek mencoba untuk memakan tong. Si Guy yang mencoba kabur berusaha merayu Ip. Ia berkata akan mengajaknya untuk berburu apabila ia melepaskannya. Dan benar aja, Guy mengajari Ip untuk membuat sebuah perangkap. Ip dan Guy bekerja sama untuk menarik perhatian dari monster yang tadi. Karena sedikit insiden, akhirnya perangkap mereka pun gagal. Monster itu terus mengejar Ip sampai akhirnya mereka berhasil menjebak monster itu dan menjadikannya monster panggang. Suasana makan malam di situ begitu sangat sadis. Karena kurangnya etika serta sopan santun dari Kruz. Mereka yang udah kenyang pun lagi-lagi mendengarkan dongeng dari grup. Gruk bercerita yang sedikit menyindir si Guy. Si Guy lalu bersuka rela untuk memberikan para manusia itu sebuah cerita. Para manusia gua sedikit terkesimani dengan cerita milik Guy. Tapi, Gruk yang iri hati menyuruh mereka untuk tidur. Tapi, pagi harinya, tempat di mana mereka tidur tiba-tiba aja terbelah. Mereka pun tidur di tepi tebing. Guy yang bangun berteriak. Dan para kruz melanjutkan perjalanannya lagi menuju gunung. Ip yang masih penasaran dengan cerita milik Guy terus bertanya. Namun Guy menyuruhnya untuk melepaskan terlebih dahulu. Singkat cerita, Guy pun terbebas karena ulah Ip. Gruk yang mencoba menangkapnya kesakitan saat kakinya menginjak sebuah karang. Untungnya, si Guy udah memiliki sandal sehingga ia bisa leluasa berlari. Guy pun akhirnya bersembunyi dari para kruz. Ia sedikit melihat para kruz itu kesakitan dan akhirnya tiba-tiba ia pun bernegosiasi dengan Gruk. Gruk meminta untuk membuang kayunya dan sebagai balasan ia akan memberikannya sandal. Setelah memberi mereka sandal, Guy juga mengajari bahwa setiap manusia mempunyai benda yang namanya otak. Singkat cerita, mereka pun berjalan melewati duri-duri itu. Perjalanan mereka begitu mengembirakan karena Guy dengan otaknya memiliki beberapa cara yang sangat cerdas untuk survive di alam liar ini. Mulai dari membuat egrang sampai berseluncur dari atas tebing. Singkat cerita nih, di tengah perjalanan mereka pertama kali merasakan yang namanya hujan. Guy dengan kecerdasannya membuat payung. Pokoknya perjalanan mereka sangat mengembirakan. Keluarga kruz juga pertama kali merasakan yang namanya berenang. Perjalanan mereka ini berlanjut lagi. Guy memberitahu para manusia gua itu soal hal yang bernama lelucon. Akhirnya mereka pun sampai di sebuah labirin. Guy dan grup sedikit berdebat karena Guy menginginkan untuk berpencar sementara grup memilih untuk tetap bersama. Sampai akhirnya keadaan mereka pun saling terpisah. Grup berusaha untuk mencari keluarganya sedangkan Guy menyarankan untuk berjalan sendirian mencari jalan keluar. Di satu sisi guys, nenek dan Uka atau si ibunya si Ip Ip menemukan sebuah pohon pemangsa. Mereka tampak mengamati sekitar dan menemukan cara melewati pohon itu. Sementara si Tung melihat sebuah hewan yang lucu. Namun karena ia takut, ia malah pingsan. Sedangkan si Ip melihat sebuah danau kristal yang sangat indah. Si nenek dan si Sandy pun melewati pohon-pohon itu dengan cara menyamar. Sementara Tung akhirnya menemukan hewan peliharaannya yang baru. Ip dan Guy akhirnya bersama-sama keluar dari labirin itu. Saat mereka akan berciuman, Tung pun tiba-tiba datang. Setelah itu barulah si nenek dan ibunya Ip. Tapi tidak dengan Grup. Ia tetap aja terjebak. Dan singkat cerita, mereka pun berkemah di atas pepohonan. Grup dan Uka yang baru aja sampai di pohon itu sedikit berdebat karena Grup selalu mengerutu soal kehadiran Guy. Ia tampak kasihan karena keluarga Kruz lebih menyukai Guy. Keesokan harinya guys, Grup menunjukkan kepada orang lain beberapa idenya seperti ia membuat jungka-jungkit, tira yang terbuat dari kayu, dan potret yang melibatkan keluarga yang dibanting dengan batu yang datar, yang gagal dan akhirnya ia dipermalukan. Mereka pun singkat cerita segera mencapai gunung di mana Grup tidak dapat meyakinkan keluarganya bahwa menetap di gua terdekat adalah pilihan yang lebih baik. Ia pun marah. Lalu ia menyerang Guy. Keduanya tiba-tiba saja terjebak di dalam tar, dan Guy mengungkapkan keluarganya telah meninggal di dalam kolam tar tersebut. Dan kata-kata terakhir mereka mengilhami tradisinya tentang hari esok. Grup pun memiliki perubahan hati. Ia dan Guy menipu Changki atau si macan untuk mebebaskan mereka dengan berpura-pura menjadi macan wanita, yang dalam masalah. Saat mereka akan mencapai tujuan mereka, gempa bumi pun membuka. Jure yang ada di dalam jalur mereka. Grup lalu melempar mereka masing-masing melintasi celah dan berdamai dengan Ip sambil menciptakan pelukan pertama dengannya. Grup kemudian melemparkannya ke seberang jurang dan dia tertinggal. Dia berlindung di gua dan membuat obor. Setelah melihat permukaan batu yang kosong, dia melukis gambar gua besar dari Cruz and Guy bersama-sama. Nah, dia kemudian bertemu dengan macan itu yang bernama Changki yang menyerangnya sampai obor Grup secara tidak sengaja meledap, membuat mereka berdua panik. Changki yang ketakutan berbaring di dekat Grup untuk mendapatkan kenyamanan yang kemudian mendapatkan ide bagus pertamanya. Menggunakan obor yang lebih besar dan tulang rusuk rangka yang besar, Grup berhasil memancing burung-burung itu untuk mengangkut dirinya sendiri. Changki, Douglas, si peliharaannya milik Tung, dan beberapa hewan-hewan lain melintasi jurang, nyaris lolos dari kehancuran yang akan datang. Setelah itu, Grup pun berbagi pelukan ketika dia memeluk putrinya lagi. Diikuti oleh Cruz yang menciptakan pelukan kelompok. Keluarga itu pun menemukan bahwa mereka telah menemukan daerah seperti lautan di mana matahari terbedam di atas laut. Grup dan keluarganya termasuk Guy, Changki, Belt, and Douglas dan semua hewan peliharaan mereka pun menetap di lingkungan seperti surga ini. Dia berhenti bersikap terlalu protektif dan sebagian hasilnya, keluarga mereka menjadi lebih berani membawa kebahagiaan bagi mereka semua. Tamat. Terima kasih ya geng udah menyimak TGMovie Edik tentang The Croods dan kalau misalkan masih banyak kurang-kurang, tolong direvisi. Oke, yaudah kalau gitu kami pamit dan sampai berjumpa di konten selanjutnya. Dadah! Terima kasih. Terima kasih.